kita gak perlu ke Depnacle lagi jadi cukup majikan atau agensi kita yang telpon ke Depnacle dan itu juga gak dipengaruhi selamat menikmati selamat menikmati ketemu lagi sama aku guys jadi di video kali ini aku mau berbagi tentang putus kontrak di Taiwan dan nyambung lagi guys nyambung lagi guys ya jadi beberapa bulan yang lalu aku itu sudah putus kontrak guys aku udah Depnacle putus kontrak dan apakah itu bayar jadi enggak guys jadi kalau kita udah selesai potongan bank itu guys jadi kalau misalkan kita mau putus kontrak sebelum kontrak kita habis itu kita gak dipengaruhi aja guys dan kalau kita dipaksa bayar itu kita harus tanya itu buat apa dan harus jelas gitu guys jadi biar gak ada pengulia guys jadi setelah aku putus kontrak itu guys ternyata aku berubah pikiran dan mau melanjutkan kontrak lagi guys jadi buat kalian yang juga udah putus kontrak tapi berubah pikiran pengen lanjut lagi jadi itu bisa ya guys itu bisa asalkan majikan kita setuju guys asalkan majikan kita setuju guys asalkan majikan kita setuju guys untuk mempekerjakan kita lagi ya jadi jadi begitu guys jadi aku udah putus kontrak ke Depnaker udah tanda tangan udah tanda tangan ke Depnaker udah putus kontrak tapi ternyata aku sama majikanku itu berubah pikiran dan mau melanjutkan kontrak ini lagi jadi itu bisa guys jadi buat kalian yang masih bingung atau bertanya-tanya kalau udah putus kontrak apakah bisa nyambung lagi itu bisa guys asalkan majikan kita setuju majikan kita mau telepon ke Depnaker untuk untuk melanjutkan kontraknya guys jadi kita gak perlu ke Depnaker lagi jadi cukup majikan atau agensi kita yang telepon ke Depnaker dan itu juga gak dipungut biaya guys jadi itu gratis iya jadi begitu guys semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian yang masih bertanya-tanya apakah bisa setelah putus kontrak kita nyambung lagi itu bisa guys jadi semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika video ini bermanfaat bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati